Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Masak Kos Masak ala Anakos Kembali lagi dengan aku Patrik dan juga Kak Audi Nah Kak Audi, kita udah masak tadi Kita udah masak sesuai tema kita Say Cheese with Mr. Choco Kita udah masak, masakan pertama ada keju aroma Dan juga ada roti goreng isi coklat Udah bisa dilihat dari 2 hidangan yang yummy di depan ini Enak banget ya Enak banget pastinya ya Harusnya sih Gimana Kak, tadi seru gak sih kita masak-masak hari ini Terus pengalaman baru juga masak dessert kayak gini Karena aku belum pernah masak mie, apa namanya ya Keju aroma Sama roti goreng Jadi kayak kita pasti akan masak Selanjut-lanjutnya ya saat dikosan Oke mungkin kita langsung cobain aja kali ya Boleh ya? Karena udah, udah tasting banget nih keliatannya ya kan Mana menu pertama yang pengen kita cobain dulu nih Aku perasaan sama keju aromanya Keju aromanya dulu boleh ya? Oke ayo kita ambil satu persatu Nanti kita taruh kesini Dan, ah tapi sebelum itu Kita harus judge dulu dong penampilannya Ya ampun bener-bener ini bisa temen-temen bisa lihat ya Secrunchy itu Warnanya Crunchy banget Warnanya golden brown juga Berberu testing Dan langsung aja kita cobain Oke Nah Kak ngomong-ngomong ini Kayak apa sih ini dong Kayak guest star pertama kali di Fisip TV Betul Ya kan Pernah gak sih sebelumnya nonton Fisip TV Apa kayak Gak pernah, gue gak pernah nonton Fisip TV gitu Aku nonton Fisip TV karena aku diundang sih Jadi kayak Aku Cari dulu Kayak Apa nih Masakos Jadi aku searching-searching Oh jadi kayak research dulu ya Sebelum takatik ini Sebelumnya berarti ya cuma kayak Masakos doang yang udah pernah ditonton Iya Nonton ini dong Fisip Talk Aku juga host di Fisip Talk tau Ini aku tonton ya Iya Abis itu like dan subscribe ya Oke Dan di-report maksud ya Oke kita cobain dulu ya temen-temen Bisa dilihat ya ini kejunya bener-bener full banget ya Crunchy banget ya Iya bener-bener Eh kalau kita kayak influencer So iya sih ini ya temen-temen bisa dilihat Bisa dilihatnya gak sih Iya Bisa kita coba aja Bisa kita guan-guan Kayak usdaan Aduh jangan disebut dong L-nya itu Jangan disebut merknya Oke kita makan dulu Hmm 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 Temen-temen ini bener-bener enak banget Asinnya juga dapet kombinasi dari roti lumpianya Ini kulit lumpianya juga enak banget Kombinasinya pas banget ya gak sih Crunchy-nya juga dapet banget Gimana nih Kaudi? Enggak banget asinnya dapet manisnya dapet ya? Hmm Hmm lagi terus Nanti lagi mau lagi Nah Kaudi boleh dong kasih Kita rating kali ya Dari keju aroma kita Yang kayak golden brown dan tasting banget Ini kakak kasih rating berapa? Aku 5 out of 5 5 dari 5 Iya bener aku juga sejauh banget ya Karena manisnya dapet Asinnya dapet Kombinasinya juga dapet Ini udah banget buatnya betul? Hmm Bahan-bahannya mudah dicari Murah juga Aduh pokoknya temen-temen Jangan mau Kelewatan deh untuk masakin ya Setuju gak sih? Enak banget Recomend 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 Wajib dicoba ya buat anak kos ya? Wajib dicoba buat anak-anak kos ya? Nah kita langsung ke Menu kedua Oke Menu kedua ada Roti goreng isi coklat My favorite All time favorite ya Coklat ya temen-temen Oke Kita judge dulu Judge Kita nilai dulu Dari penampilannya As always Crunchy-nya Crunchy banget Crunchy banget Garing banget juga ya kan Sama warnanya kak Aduh bener-bener Tasting banget juga Udah gak sabar Untuk kita cobain Ayah kita potong juga Let's go Nah kak PWT itu biasanya Kayak ikonik gak sih Sama makanan-makanannya Betul Murah banget ya Murah banget juga Kayak aku pas pertama kali disini Kayak Ah 10 ribu dapet IST Sama nasi ayah Maksudlah apa gitu Di Jakarta cuma dapet nasinya doang Itu juga setengah Ya kan Terima kasih banget Nah kakak Favorite makanan di PWT-nya Itu apa sih kok boleh tau Aku suka ini deh Ayam geprek kampus Yang di deket Riga Itu murah banget 13 ribu Udah pake ayam IST dan nasi Itu kacau sih Enak banget Itu kayak Emang enak Apa cuma karena murahnya doang Itu enak banget Ayamnya juicy gitu Harus cobain ya pokoknya Ini rekomen dari aku nih Nanti jemput aku di kosan Oke Siap Oke Nah kita langsung aja nih Aku udah potong rotinya Kita cobain ya Kita cobain ya Kita cobain kita berdua Kita cobain Bisa dilihat nih Temen-temen Isi coklatnya bener-bener Full banget Full banget Nah mungkin ya Karena kita udah rada lama Jadi kayak lumiannya tuh Kayak mendelesep ke dalam gitu Tapi sebenernya lumer tuh temen-temen Kalau dipencet ya kan Emang ada Harus dipaksa ya Orang-orang ini Oke kita cobain Let's go Ini sumpah nih temen-temen Ini lumer banget Sebelumnya Ini bakal lanci banget Lanci banget juga Sumpah Kombinasi sama rotinya Kayak pas banget gak sih Gak terlalu manis juga Sama Kental abis nih Isiannya ya gak sih Wajib dicoba sih Wajib banget dicoba Temen-temen Sumpah Aku nagi banget Oke saatnya kita rating Kaka menurut kaka berapa nih Roti goreng kita kali ini Aku kasih bintang 5 lagi Sini Bintang 5 kan Aku 7 Nah walaupun lagi lewat Tapi kayak emang enak banget Temen-temen Dia harus dicoba Komen banget gak sih Gak busuk Gak tawar juga Manisnya dapet Ya gak sih Acaw enak banget Nah Aduh Seret nih temen-temen Kita minum dulu gak sih Kita minum dulu nih Kaudi Nah mungkin jadi bagi temen-temen Yang kayak Bingung Rotinya ada sisa Abis suklit lumpianya ada sisa Keju masih gak tau mau diapain Bicok expire Langsung aja dibuat ini Ya kan Ya gak sih Kaudi Bener banget Nah karena tadi kita udah cobain Kita udah seru masak-masakan Ya gak sih Kita udah testing juga Kita udah rating Kita Boleh Apa tuh gamenya Gamenya ini namanya BSF Rating Yaitu Blind Sweet Food Rating Nah nanti tim kreatif kita Udah menyiapkan Lima Lima makanan Kayak jajanan pasar Especially yang manis-manis Nanti kita harus urutin Mana nih yang kayak Kita paling suka Dari satu sampai lima Udah siap belum? Udah siap banget Oke Jadi ayo kita main game BSF Ratingnya temen-temen Oke Nah Makanan pertama Ada bomboloni Jujur aja Aku belum pernah coba ya Aku udah pernah sih Oh kamu udah pernah coba Berapa? Kasih dari ratingnya Satu sampai lima Mau ditaruh ke urutan berapa? Aku taruh urutan keempat sih Karena ini terlalu manis Karena ada Apa namanya Gula alusnya gitu di luar Oh iya Tapi kayak dalamannya udah manis Tapi di luarnya juga ditambah manis ya Ini kayak over sweet gitu loh Aku gak terlalu suka yang over sweet sih Kalau aku mungkin kasih ke Rating ke tiga kali ya Karena aku suka yang manis-manis Kalau manis banget Aku dia beres Aku suka Aku suka kalau penyakitan gitu Coy-coy Nah tapi kayak Ya jelas Kayak isinya coklat Pasti Aku tetap mau lah Ini gak kalah Oke Next food Aduh Peace choc Sumpah peace choc Aku kasih di rating keempat Karena aku big fan banget Sama pisang Pisang Sama coklatnya juga gak kalah Aku suka banget Kalau misalkan Usdan kan Basisnya peace choc gak sih Sama coklatnya peace choc ya Ya pasti empat lah Kaudi Kalau aku gak suka pisang sih Tapi kalau peace choc aku masih tolerin ya Iya karena ada rasa lainnya juga gak sih Pokoknya aku gak suka pisang yang masih mentah Tapi aku suka pisang yang udah diolah Oke Aku kasih rating di 5 kali ya Iya Karena aku gak suka bisa Itu gak mecing Bercanda Bercanda Oke next food teman-teman Laker Laker aku kasih 5 sih Soalnya aku gak suka yang kayak Rada tipis gitu Tapi kalau misalkan ada laker yang isinya tebal Itu aku suka di depan visip lagi ya As always Itu aku suka Tapi kalau misalkan yang dalamnya cuman Kayak orang minta Buat apa Gitu aku pasti ke 5 Aku kasih ke 3 sih Karena garing Terus isinya enak juga sih Kita bisa milih kan Oke jadi ke 3 Jadi ke 3 Oke 2 makanan lagi teman-teman Mochi Mochi aku ke 2 sih sumpah Karena kayak Kamu pertama Karena enak banget Soalnya ada tuh yang dijual Es krim rasa mochi Aku bener-bener suka banget Ada yang rasa duret Ada yang rasa vanila Aku suka Pasti aku tau itu merknya Teeth Teeth Iya jadi kayak percuma Dengomongkan bukit Oke next Teman-teman satu lagi Ini aku mau gak mau Taruh di rating pertama Kayaknya Es kukul Ya ampun Es kukul Lompon-lompon coba Berarti di satu ya Aku mau gak mau Tapi kayak tasting sih Keliatannya Enak sih Aku pernah bikin loh es kukul Tuh kan Aku mau dong bikinin buat aku Nanti kapan-kapan main ya Nanti jemput ya Aku bisa naik motor Oke jadi tadi ya Kita udah keluar main gini Yeay Terubang Ya ampun Ya ampun Kaudi kita udah spend day bareng Spend all day bareng Kita udah masak Udah ngerating makanan Udah cicipin Udah main game Boleh dong kasih kesan-pesannya Selama mengikuti Program Masakos ini Seru banget sih Program Masakos Apalagi aku suka masak ya Jadi kayak Wah besok masak apa lagi Ini kayak ada inspirasi baru ya Buat masak di Kos Ini juga kayak inspirasi nih Buat temen-temen di Kos Bingung mau masak apa Boleh coba banget sih ini Ya kan makanya kamu tuh jangan ayam mulu Nanti mabok ayam Gak sih Cimilan-cimilan ini cobain Kamu bingung gak sih Mau masak apa lagi Ya kan makanya tadi kita coba ya kan Nah aku mau say big thanks banget nih Buat Kaudi yang udah mau Makasih ya Ya makasih juga Kaudi yang udah mau nyempatin Waktunya di kalah kesibukan Ngitung-ngitung FEB ini ya kan Makasih udah mau nyempatin Buat nemenin aku Untuk datang ke visit juga Makasih juga Nah aku juga mau say big thanks juga Buat temen-temen Kos di rumah Yang udah mau nonton Dari awal Sampai akhir segment ini ya kan Makasih juga Semoga video kita bermanfaat Dan juga dapat menolong temen-temen Yang bingung Mau masak apa sih di kosan Nah temen-temen juga boleh dong Kasih rekomen Kita masak apa ya Di episode selanjutnya Dan juga mungkin ada guest star Yang seru yang diundang Untuk di episode selanjutnya Boleh juga di komen Di komen section down below Jangan lupa di like Comment dan subscribe See you guys On the next Masak Kos Masak ala Anakon Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax